Olahraga pagi dengan menggunakan media samsa sebagai partner olahraga Banyak cara dapat dilakukan dengan menggunakan samsa sebagai media olahraga Selain organ tubuh, tangan dan kaki menyentuh ke arah samsa Dapat juga dilakukan dengan kayu ataupun sebatang tongkat Sebelum melakukan puncak gerakan ke arah samsa Jadi lakukanlah putaran dengan pelan-pelan dari awal untuk memanaskan pergelangan tangan dan otot-otot pada lengan dan tangan serta pinggul juga kaki Secara tidak langsung, menggerakkan tongkat seperti ini otomatis melakukan latihan otot-otot pada pergelangan tangan, lengan, pinggul, pinggang, serta gerakan kaki di bawah Dengan cara kita bermain dan tidak serius menggunakan tenaga yang full di siap-siap selanjutnya Oleh dikatakan seolah bermain Sehingga durasi gerakan jantung, nafas-napas yang mengalir ke daerah otot-otot di bagian tangan, kaki dan lain sebagainya Menjadi tidak terpikirkan Sehingga gerakan-gerakan yang kita lakukan menjadi santai Enak dan tidak menimbulkan sakit atau pencederah pada organ tubuh kaki dan tangan Kita akan memukul ke arah samsa dengan menggunakan sebatang kayu atau yang disebut dengan tongkat Dapat dilakukan dengan beberapa cara Tapi menurut pandangan saya Pemegangan tongkat yang penting dilakukan adalah Jangan terlalu kuat Kenapa tidak terlalu kuat ataupun tegan Tujuannya adalah untuk dapat menggerakkan secepat mungkin arah tongkat ke sasaran yang kita tuju Dengan menggenggam tongkat tidak terlalu keras Sehingga permainan tangan, dorongan tangan yang satu dengan tangan yang lainnya akan menjadi suatu sinergi yang bersamaan Jadi kekuatan tongkat bergerak ke arah sasaran Tergantung dari gerakan pergelangan tangan Dan juga tidak lepas dari tubuh yang lainnya seperti pinggul dan juga gerakan kaki di bawah Nah ini adalah salah satu cara untuk pemukulan ke arah samsa menggunakan tongkat Dengan tidak memegang tongkat terlalu kuat Artinya mesti harus dikasih jarak, dikasih peluang untuk tongkat bergerak Ketika kita mengayunkan tongkat ke arah sasaran atau samsa Sehingga yang benar-benar berfungsi power yang menggunakan pukulan adalah Kekuatan pada pergelangan tangan dengan dilentingkan bersamaan arah pinggul Serta posisi jubuh atau kaki yang mengarah ke arah sasaran Seperti gerakan ini Dalam gerakan pelan Yang akan menjadi kekuatan itu adalah gerakan dari pinggul, kaki dan juga pergelangan tangan Sehingga getaran samsa akan sedikit bergoyang Dan juga di saat kita memukul Gaya memukul akan menjadi lebih enak, lebih santai Dan kelihatannya Dipandang orang lain sudah ada action Ada suatu gaya yang cukup menjadi simetris Ancara gerakan kubur dengan pemegangan tongkat Serta sasaran yang kita tuju Terutama dengan suara tongkat ketika telah menyentuh pada sasaran Seperti samsa Selamat mencoba Semoga ada manfaatnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih